Hai Oke hari ini saya akan ajar kamu tentang financial management and accounting lah so much kalau kamu buat bisnis kamu mesti ada ilmu financial management Bagaimana kamu mau kira untung Oke so disini saya akan ajar kamu kepentingan financial accounting lah Oke dalam financial accounting ini penting untuk planning kamu punya kewangan Oke so the important of financial accounting ialah to analyze the financial position Oke sama ada duit kamu cukupkah tidak untuk memulakan bisnes kamu Oke the other one is to ensure your financial resources so duit yang kamu ada itu kamu dah boleh agikankah untuk membeli barang-bahan bahan mentah kamu Oke kedua yalah to evaluate the success of the company financially lah Oke so biar kamu buat bisnes pastikan kamu mesti ada untung Oke tidak orang buat bisnes untuk rugi sahaja Oke dan juga dia juga help to generate corporate finance lah di sini ialah itulah kamu perlu ada duit untuk memulakan baru kamu boleh buat bisnes Oke itu yang paling penting lah ini the most important thing for financial accounting Oke so ini adalah type of course lah Oke ini penting lah so fix cost tambah variable cost kita panggil dia total cost ya Oke ingat ni formula dia so fix cost adalah cost yang tetap Oke variable cost adalah cost yang berubah-ubah Oke cost of goods sold adalah cost bahan mentah dan juga delivery cost lah ia termasuk di bahagian cost of goods sold Oke operating ni maksudnya kamu punya expenses lah Oke pembelanjaan kamu Oke contohnya promotion cost logistic cost dan operation cost nanti saya akan tunjukkan dia lah Oke jangan lupa kamu mesti markup kamu punya bisnes 30% ya Oke so dalam fix cost adalah cost yang tetap dia tidak akan berubah biarpun kamu kamu dapat untung atau rugi kamu dapat bayar ini juga so contohnya gaji pekerja bulanan Oke insurans Oke rental kamu punya equipment legal fee itu adalah cost yang tetap tidak berubah contohnya variable cost adalah cost yang berubah lah cost yang sentiasa naik turun dia punya cost contohnya utility bill lah contohnya bill air bill electric begitu commission begitu label cost dan raw material cost lah Oke ini adalah variable cost Okay dalam financial statement kamu kena tahu bila kamu mau buat bisnes kamu mesti tahu financial statement so financial statement maksudnya ialah ini Oke profit balance sheet dan juga cash flow ini sangat penting dalam financial statement income statement maksudnya adalah untuk predict profit and loss kamu untung rugi kamu punya bisnes untuk rugi kamu punya bisnes balance sheet adalah untuk menilai asset kamu yang kamu adalah dan juga liability lah kamu cukup duitkan tidak dalam bank kamu ini adalah cash flow adalah duit masuk dan juga keluar Oke performa financial statement maksudnya adalah prediction tentang financial kamu lah yang kamu mau akan buat nantilah tapi yang ini untuk ah kamu punya level nanti kamu buat report kamu kena buat ini sudah lah financial statement so kamu kena ada profit and loss lah Oke ini income statement balance sheet dan juga cash flow Oke so ini contoh dialah Oke ini income statement so contohnya saya menjual nasi ayam ok nasi ayam 100 unit harganya 4 ringgit so kamu dapat 400 ringgit cost of good of sales ini got of good sold lah sama juga Sony raw material sesudah ajar kamu dulu itu Oke so cost nasi ayam kamu adalah 2 ringgit 29 sen Oke ini dia punya total dan wages lah upah dia lah 15 ringgit ini upaya untuk packaging dia lah untuk satu tempoh lah ok untuk satu tempoh lah ok so ini kamu dapat dia punya nilai jadi kamu kena tolak lah so kena tolak sini ialah kamu akan dapat gross profit ok ini adalah expenses kamu ini salary ini apa beza wages dengan salary wages adalah upah harian gaji bulanan ok so ini terpulang lah ok so bila kamu buat kemar nanti untuk buat bisnes kamu ok buat boot so kamu itu rental adalah termasuk dalam expenses ok lesson kamu 15 ringgit ini contoh sahaja ok marketing kos kamu 10 ringgit ok container kamu beli untuk nasi ayam itu ok 100 pieces lah ok mungkin dia teman contohnya termasuk sudah sudulah ok ini contohnya 50 ringgit ok kamu tambah semua ini akan dapat 100 so kamu tolak lah dengan yang ini gross profit so kamu akan dapat net profit 56 ringgit ok so ini cara pengiraan dia kamu kena buat ini dia punya formula ya ok so ini just for your information ok ini cost of good soul ni kita panggil dia apa wearable cost ini adalah fixed cost ok ingat ni ya so ini penting so ini adalah cashflow cashflow ok contohnya cashflow ok contohnya cash receive adalah wang yang kamu contribute setiap orang adalah 50 ringgit contoh lah ok darab 10 500 ringgit net profit ialah tadi tu lah 56 ringgit ok minus cash payment tu lah yang tadi expenses tu lah ok so tadi tu ini adalah fixed cost ini adalah variable cost ok so total tambah kamu akan dapat cash cash balance ini cash balance ini so nanti kamu akan bagi 10 ok satu orang 21 ringgit berapa persen lah ini untuk satu tempoh yang mungkin first time kamu buat bisnes ok ini adalah balance sheet ok ok so ini saya akan ajar kamu tentang macam mana buat break even point ok ini adalah break even point ialah untuk kamu dapatkan balik modal kamu lah so ini kamu kena jual berapa unit untuk dapatkan pulang balik modal lah so dimaksudnya disini ialah kamu tidak untung dan tidak rugi lah kamu dapat pulang pokok kamu itu maksudnya break even point lah ok ini dia punya definasi ini sangat penting ok so disini kamu kena tau break even point ini dia punya formula ya so ini fixed cost ok price ini ialah sell dia ok sell in unit lah minus variable cost in unit ok so ini saya bagi contoh yang tadi itu ok ini yang saya bagi yang contoh yang tadi itu ok selling nasi lemak for 100 unit ok nanti kamu rujuk balik yang contoh tadi ok fixed cost ada sudah variable cost ada sudah so price sales adalah 4 ringgit cost per unit ini adalah 2 ringgit 29 sen kan kan ok so kamu ada sudah tuh kamu punya cost disini ada figurenya so tinggal kamu kasih masuk sahaja ok so fixed cost adalah 100 ringgit ok tolak 4 ringgit adalah ini price cost per unit ini so kamu akan dapat 58 unit ok ini kamu estimate kamu jual 100 unit so dalam 100 unit itu berapa pulang modal yang kamu dapat untung so ini cara pengiran dia lah so kamu kena jual 58 unit untuk kamu dapat balik modal kamu lah ok so default bila kamu jual macam yang ini kamu dapat jual lebih daripada 59 unit maksudnya kamu dapat untung profit tapi bila kamu dapat tapi bila kamu menjual tapi bila kamu menjual bawah 58 unit macam 57 so kamu dapat rugi disitu ok kamu dapat rugi so ini cuma estimate berapa unit yang kamu dapat balik modal kamu ok so macam yang ini unit adalah 58 unit tapi bila kamu jual lebih daripada 58 unit macam 59 unit unit ke atas so kamu dapat profit ok ok so thank you very much bukan Terima kasih.